Putri S. Jelit 21. Hamba siap gadis itu sesenggukan. Bunuhlah kalau layak dibunuh, Tocu. Kami semua tak akan melawan jika layak menerima hukuman. Bunuhlah. Dan kami tak mau tinggal diam, wihang dan lain-lain menggugup, membunuh Yolin Cici berarti harus membunuh kami semua, Tocu. Jangan sisakan kami dan bunuhlah kami tak melawan. Pedang yang terangkat dan menggigil itu bergetar. Hebat omongan semua gadis-gadis ini hingga Putri S. Pucatla tak menyangka demikian sungguh-sungguh sikap pembantunya itu. Mereka jelas tidak bersandiwara. Dan ketika ia menurunkan pedang dan mengeluh. Membelalak dengan muka merah padam maka Tio Leng berlutut dan menahan cucuran air mata. Tocu, kami tidaklah main-main. Kami tidak berpura-pura. Kalau kau mengira kami bersekongkol dan sengaja mempermainkanmu biarlah sekarang juga pedang itu tancapkan ke dada hamba. Kim Kong Cu ditemukan dan butuh pertolongan, Tocu, ditemukan Hwa Aseng tanpa sengaja dan bukan berpura-pura. Kalau hamba bohong biarlah harwah leluhur hamba mengutuk tujuh turunan. Seng Putri tak dapat berpasangka lagi. Pembantu utamanya ini berbicara dengan sungguh-sungguh dan mengangkat sumpah. Nama leluhur amatlah diagungkan. Maka ketika ia melempar pedang dan mundur terhuyung, jatuh di kursinya maka serentak sui keng dan lainnya menubruk kakinya. Aku kalian, ah, bagaimana ini sampai terjadi, Tio Leng? Bukankah kalian tahu larangan supek bu? Apa katanya nanti kalau kita ketahuan? Hamba siap mengganti nyawa, Tio Leng berkata gagah. Dan Kim Kong Cu ini bukan seperti pria kebanyakan, Tocu. Dia telah berjasa menolong kita. Pemuda ini luka dalam, Hwe Aseng mendapatkannya pula di perahu orang-orang Pulau Api. Tentu Kim Kong Cu ini bertemu mereka tapi tak mampu menandingi kakek-kakek jahat itu. Tocu sendiri hampir roboh menghadapi sepasang kakek iblis itu. Benar, dan kami telah bersatu untuk menghadapi apapun, Tocu. Kalau supek bu marah biarlah kami hadapi pula. Kami siap menyerahkan nyawa demi keselamatan Kim Kong Cu ini. Hektometer, Wan Cici dan Tio Cici bicara enak saja. Kalau kalian menghadapi kemarahan supek bu apakah aku bakal diam saja? Tak mungkin aku membiarkan kalian, jelek-jelek kalian adalah pembantuku. Baiklah, aku telah mendengar ini. Letakkan pemuda itu dan harap yang lain keluar. Aku ingin hanya bersama Tio Cici dan Wan Cici semua girang. Perubahan sikap dan kata. Kata puteri es mengembirakan semuanya. Nada. Suara puteri itu telah lunak, sinar matu itu tidak seganas tadi. Dan ketika mereka berseru dan mencium kaki Seng Junjungan, membersih terasa haru di puteri itu maka terhadap Hwe Aseng puteri ini berbisik. Hwe Aseng, maafkan aku. Tadi hampir aku membunuhmu. Tak apa, hamba menyadari kelancangan hamba, puteri. Betapapun hamba telah melanggar. Hamba bersyukur dan berterima kasih bahwa paduka mengampuni hamba. Semua segera keluar. Mereka telah lega hati dan gembira besar bahwa puteri tak marah lagi. Membayangkan amukan tadi membuat semua ngeri, apalagi pedang yang telah dicabut itu. Hwe Aseng tentu menjadi korban dan tinggal nama. Dan ketika semua gembira dan saling berpelukan, Hwe Aseng dicium sana-sini maka pelayan yang penuh keberanian itu mendapat puji kagum. Di kamar Seng puteri masih duduk di kursinya. Bukan tanpa sebab kalau ia menyuruh dua pembantunya tetap di situ. Ia tak mau berduaan saja dengan seorang pemuda. Meskipun itu adalah bengan, yang masih pingsan pula. Dan kedua pembantunya bertanya apa yang harus mereka lakukan maka puteri ini menggigit bibir. Kalian telah memojokan aku pula. Hektometer masa aku kalah dengan kalian, Jiwi Cici. Kalau kalian berani menghadapi kemarahanku biarlah sekarang aku siap menerima kemarahan. Dan supek buah pula kalian menjadi saksi kita menyelamatkan pemuda ini semata. Karena budi baiknya seketika dulu menolong lembah S. Sekarang harap kalian jaga baik-baik sementara aku memeriksanya. Puteri S. turun dari kursinya. Ia melangkah maju dan menghampiri bengan dengan metu bersinar-sinar. Menghadapi pemuda ini tiba-tiba saja pandang matanya menjadi dingin, aneh. Padahal ketika bengan meninggalkan lembah S. jelas puteri ini menjadi murung dan kasmaran. Banyak yang tahu betapa puteri sesungguhnya terguncang oleh kehadiran pemuda itu, bukan semata ketampanannya. Melainkan juga kepandainya yang luar biasa. Seng puteri kagum dan perasaan ini dapat berkembang jauh, cinta misalnya. Tapi ketika puteri itu menjadi dingin dan pandang matanya seolah acuh, Sui Keng dan Tio Leng memandang saling kedip maka puteri berlutut dan memeriksa nadi pemuda itu. Dan wajah Seng puteri berubah. Dia luka dalam, berat. Hektometer, satu-satunya. Kera harus menyalurkan Sinkang, Tio Cici. Apakah kalian sudah melihatnya dan memeriksa? Sudah, ampunkan kami. Sinkang kami tak sekuat pemuda itu, Tocu. Kalau kami membantu dan kalah salah-salah bisa menjadi bahaya bagi kami sendiri. Kaulah yang dapat menolongnya, Sinkangmu setingkat. Tapi ini berarti pengorbanan. Dan aku, aku harus membuka bajunya. Ada kami di sini, Tocu. Kami menjadi saksi. Kami tahu dan silakan lakukan itu. Pemuda itu sudah lama menderita. H.M.M. Seng puteri semburat padam, memerah. Aku belum pernah menyentuh laki. Laki, Tio Cici, seperti halnya tak pernah pula disentuh laki-laki. Hanya karena kalian biarlah kulakukan hal ini. Puteri S. melepaskan kancing bengen. Tak dapat disembunyikan lagi wajah itu semakin memerah melihat kulit dada bengen yang putih dan halus. Dada itu tampak tegap dan bidang. Dan ketika sejenak ia tertegur dengan jari-jari menggigil, wajah yang jelita itu terpejam sejenak. Akhirnya dengan tangan gemetar puteri ini menempelkan tangan kanannya ke dada bengen, melekat di situ dan bulu lentik yang panjang halus itu bergetar. Metsu itu sedikit dibuka dan ragu. Tapi ketika terdengar seruan Tio Leng agar secepatnya bengen dibantu maka Seng puteri menunduk dan memejamkan Metsu, menyalurkan sinkang. Mula-mula sukar bagi puteri ini melakukan pekerjaannya. Begitu menempel kulit dada bengen ia pun gemetar. Seumur hidup baru kali inilah jarinya menyentuh tubuh lelaki. Magnit yang kuat bergerak dan Seng puteri terguncang. Dari dada bengan seakan ada getaran yang membuat perasaannya kacau. Hal ini dilihat oleh dua pembantunya. Dan ketika kali ini sui keng berseru agar seng puteri tak ragu-ragu akhirnya matu itu dipejamkan rapat dan puteri es mengangguk. Tocu, buang semua pikiran yang mengacau. Konsentrasikan kekuatan. Salurkan sinkangmu dan cepatlah jangan ragu. Puteri itu telah mulai bekerja. Setelah dia mulai menindas getar aneh yang membuatnya menggigil maka telapak itu menekan dada bengan dengan kuat. Tubuh pemuda ini dingin seperti es, kaku. Tapi ketika seng puteri menarik napas dalam dan mengerahkan sinkangnya maka dari telapaknya meluncur hawa hangat yang menembus kulit dingin dada bengan. Pertama yang harus dilakukan adalah menembus benteng penyakit yang membuat pemuda itu luka dalam. Ada semacam kekuatan aneh yang bertahan dari dalam. Hal ini dirasakan seng puteri karena ketika sinkangnya disalurkan mendadak kekuatan itu bekerja, menolak dan melawan sinkangnya dan tentu saja dia terkejut. Tapi ketika dia menambah sinkangnya dan kekuatan itu terdorong, sedikit tetapi pasti ia lebih kuat mendadak ada kekuatan lain yang timbul dari pusar bengan membantu tenaganya. Ping Imkeng yang dimiliki bengan kiranya bekerja, bersatu dengan sinkang yang dimiliki puteri itu dan didoronglah kekuatan aneh yang bertahan di dada. Itu adalah sisa kekuatan dari sepasang kakek hantu hitam dan putih yang dulu mencelakai bengan. Dan ketika dua kekuatan itu tiba-tiba bekerja dan seng puteri girang, ia mendapat bantuan dari bengan sendiri maka tubuh yang semula tidak bergerak itu kini mulai bergerak. Tio Leng dan semuanya girang. Seng puteri sendiri tak melihat itu karena seluruh konsentrasi dan kekuatan dikerahkan. Pewaris lembah es ini mengerahkan bukekangnya, bersatu dengan Ping Imkeng dan terjadilah keajaiban luar biasa ketika bersama-sama menggempur sisap pukulan Giam Lui Chiang dari kakek hitam dan putih. Dan ketika perlahan tetapi pasti dua sumber tenaga itu menghalau sisap pukulan di dada bengan tiba-tiba jalan darah Ye U Ceng hiat di dada bengan terbuka. Berol darah mengalir lancar bagai banjir. Sumber penyakit diterjang dan puteri es menambah tenaganya, mendesak dan terus mendorong dan sisap pukulan itu mundur ke leher, didesak dan terus didorong sampai akhirnya lari ke wajah bengan. Dari sini sisap pukulan Giam Lui Chiang itu berpindah-pindah, antara dagu sampai pelipis. Puteri es menghendakinya agar menuju hidung, atau mulut, dua tempat yang bakal menghembuskan sisap pukulan jahat itu keluar. Dan ketika di sini wajah bengan merah dan pucat berganti-ganti, pukulan jahat itu tak mau diusir maka Tio Leng dan Sui Keng yang melihat itu gelisah. Ye U Ceng Hiat telah terbuka, tapi pukulan itu tak mau pergi. Benar, dan Tocu agaknya bekerja keras, lihat mukanya mulai pucat. Puteri es memang gemetar. Wajahnya memutih dan berat benar perjuangan itu. Sisa Giam Lui Chiang masih berputar-putar, jahat sekali. Dan ketika empat jam masih juga belum berhasil maka Seng Puteri melemah tenaganya. Dan tiba-tiba saja pukulan itu membalik. Puteri es pucat dan kaget dan akhirnya terdorong. Dia bertahan namun gagal. Dan ketika sisap pukulan jahat itu menyerang dan turun sampai ke leher akhirnya Puteri es terdesak dan mengeluh. Sisap pukulan jahat ini mendorong dan akhirnya kembali ke dada. Dan ketika Ye Ucheng Hia tertutup dan Bengan menggeliat sedikit maka pemuda itu tidak bergerak lagi dan kaku seperti balok es Tocu gagal. Pukulan itu bisa menghantamnya. Sui Keng terkejut. Tio Leng sudah melompat dan berseru keras. Semua kejadian diikuti dan mereka sebagai orang-orang berkepandaian tinggi tentu saja tahu. Itulah sebabnya kenapa dua orang ini tak berani mengobati Bengan. Luka dalam pemuda itu berat. Yang diharap bisa membantu hanyalah junjungan mereka. Tapi ketika Puteri es tersentak dan bercat pasie Ucheng Hiat kembali tertutup dan hawa pukulan itu menghantam Seng Puteri maka Tio Leng tak dapat tinggal. Diam lagi dan menyambar Tocunya. Gadis ini membentak dan menampar pundak Tocu, menyalurkan atau mengerahkan Sinkang untuk membantu melawan hawa pukulan jahat itu. Dan ketika pukulan tertahan namun tubuh Seng Puteri bergoyang, telah 4 jam Puteri ini mengeluarkan tenaganya maka sejenak bantuan itu menolongnya namun Tio Leng tiba-tiba terkejut. Junjungannya kehabisan tenaga. Puteri terengah-engah dan pucat. Dan ketika tenaga Puteri tampak lolos dan Tio Leng sendirian saja menghadapi hawa pukulan itu maka gadis itu tersentak dan pucat. Kena gempur. Tio Leng atuh terduduk dan bersilah. Gadis ini menjadi pucat dan ngeri. Sisa pukulan diri di dengkot pulau api itu memang bukan tandingan nyala diserang balik. Dan ketika gadis ini mengeluh namun sumoynya berkelebat cepat, duduk dan memegang pundaknya maka berdua mereka menghadapi sisa pukulan jahat ini. Tocu kehabisan tenaga kita bertahan. Ah, mudah-mudahan kita kuat, sumoy, atau kita berdua mampus. Sui keng pucat. Ia telah bersilah di belakang saudaranya ini dan meletakkan tangan di punggung lah mendorong dan membantu encinya. Dan ketika sejenak perlawanan itu membuahkan hasil, tertahan dan masing-masing berkutat maka satu jam dua orang gadis ini mendesak. Tapi hawa pukulan itu benar-benar jahat seperti gelembung yang dapat mengempis atau mengembang maka begitulah keadaan mereka. Ye Ucheng Hiat belum terbuka, masing-masing masih berkutat di daerah itu. Dan ketika dua gadis ini mulai kelelahan, yang dilawan adalah sisa pukulan di dengkot pulau api maka tioleng kehabisan tenaga bersamaan dengan sumoynya pula. Dan begitu melemah maka hawa pukulan itu menerjang. Sui keng berteriak. Dia yang berada di belakang hingga kesitulah akhir pukulan menghwantam. Encinya hanya menerima dan meneruskan, tioleng seperti perantara saja. Namun ketika gedis itu berteriak dan dalam. Bahaya mendadak puteri es membuka matu dan berseru. Kemcicitahan aku telah memulihkan tenagaku. Hebat sekali seruan ini. Sui keng yang terdesak dan bercat pasi mendadak kosong melumpong. Hawa juhat itu dipotong seng puteri, diserang dan kehilangan tenaga untuk kemudian didesak ke depan. Dan ketika gadis itu dapat bernapas lega dan membuka matu, tamtlah bahwa junjungannya telah kembali melakukan perlawan hebat. Matu itu bersenar-sinar, penuh hamarah dan geram. Dan ketika ia girang dan encinya berseru memperingatkan maka tioleng mengempos semangat lagi menggempur musuh. Kengmoy, bantu dan dorongkan lagi sinkangmu. Bertiga kita hantam sisap pukulan jahat itu. Gadis ini sadar. Begitu encinya membentak dan mendorong pundak tocu maka ia pun membentak dan memukul punggung encinya. Dari sini pukulan meluncur ke depan. Bergabung dengan tenaga tocu dan tioleng untuk akhirnya menggempur sisap pukulan jahat itu. Dan ketika bagaikan dihantam badai gun kekuatan jahat ini terlempar, mencelat sampai di wajah beangan maka Ye Ucheng Hia terbuka kembali dan seng puteri berseru agar tioleng dan sui keng mendesak dari kiri kanan. Awas, jangan sampai lari. Tahan mereka di kiri kanan dan biarku desak dari tengah. Hebat sekali. Sisap pukulan jahat yang seperti gelembung asap itu dikejar. Tioleng dan sumuinya mendesak dari kiri kanan sementara seng puteri dari tengah. Ye Ucheng Hia sudah dibuka dan jalan lari ditutup. Penaga benggan bangkit lagi dan bekerja. Dan ketika dengan penuh semangat puteri ini mendorong dari tengah maka sisap pukulan jahat itu tak dapat kemana-mana lagi dan akhirnya keluar melalui hidung dan mulut benggan, berhembus. Prot suara itu seperti ledakan kentut. Sui keng terkekeh tak dapat menahan geli, tioleng juga tersenyum karena lucu. Namun ketika benggan terbebas dan sembuh luka dalamnya, mendadak puteri es mengeluh dan roboh pingsan. Kiranya puteri ini mengerahkan tenaga habis-habisan, lah khawatir jangan-jangan usahanya yang terakhir itu gagal. Kalau itu terjadi maka bukan dia saja yang dalam bahaya melainkan juga dua orang pembantunya. Maka ketika dia berseru dan mementak kuat, memforsir seluruh tenaga maka usahanya berhasil namun dia sendiri kehabisan tenaga. Bagai balon melembung yang tiba-tiba pecah maka inilah yang dialami puteri es ya kehabisan tenaga. Tapi ketika dua pembantunya terkejut menolong, tioleng dan sui keng kaget dan cepat memeriksa maka dua orang ini lega bahwa seng puteri hanya pingsan biasa saja. Dan Bengan mulai membuka mata. Setelah pertandingan mati hidup yang tak diketahuinya itu maka pemuda ini merasa dadanya pulih kembali. Sesak itu hilang. Tapi karena sudah sekian lama ia dalam keadaan tak sadar, kini lupa-lupa ingat maka Bengan tak segera bangkit dan memandang langit-langit ruangan dengan mata. Heranlah melihat ruangan yang bersih dan lebar. Hidungnya mulai pula mencium bau-bauan harum. Dan ketika Bengan terbelalak dan melebarkan mata, ia masih lemah dan sakit di sana-sini maka pemuda itu mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi. Dan tiba-tiba ia terkejut. Langit-langit ruangan mendadak berubah menjadi laut luaslah teringat bahwa ia berada di kepulauan api. Di akhirnya bertemu dengan sepasang kakek licik yang amat hebat, hantu hitam dan hantu putih. Dan ketika AI bergerak meloncat bangun, dilihat dan didengar dua orang itu maka pemuda ini kaget melihat Tio Leng dan Suikeng. Tio Cici. Wan Cici. Dua orang itu bergerak. Mereka telah menolong putri mereka dan Girang. Seng putri sebentar lagi sadar dan tidak apa-apa. Maka melihat Bengan memanggil mereka namun jatuh terhuyung. Bengan masih lemas. Maka dua orang itu berkelebat mengangkat bangun, tertawa manis. Kim Kong Chu, kau sembuh. Selamat. Benar, dan kami berjuang ekstra keras untuk menolongmu, Kong Chu. Lihat To Chu pingsan. Aku, aku Bengan seperti mimpi. Berada di mana? Apakah di surga? Hei hei, kau di lembah es, Kong Chu, di istana. Lihat baru saja kami menyelamatkanmu Bengan. Bingunglah benar-benar tak mengerti bagaimana mimpinya di Pulau Api. Tiba-tiba sudah berada di lembah es. Mungkin dia belum sadar benar. Dan ketika ia melihat Puteri Esther geletak pingsan, dua gadis cantik ini demikian ramah dan lembut kepadanya maka Bengan seakan tak percaya karena dulu mereka ini amat ganas dan galak. Persis seperti kucing. Diganggu anjing. Cici, aku benar-benar di tempat kalian? Aku di lembah es? Benar, kau di sini, Kong Chu, di tempat kami. Hwe Aseng membawamu ke sini dan kami menolong. Hwe Aseng. Gadis itu mana mungkin? Aku roboh dan ditangkap dua kakek iblis. Dedengkot Pulau Api, Cici. Kalian, ah tentu bohong. Ini bukan dunia yang kulinjak, ini kahyangan. Hei, kenapa begitu? Jelas, kalian berbeda dengan dulu. Dulu kalian ganas dan keras kepadaku. Sekarang, ah, kalian begini lembut dan bersikap manis. Dua gadis itu terkekeh tak dapat menahan diri lagi. Mereka tertawa begitu lepas dan bengan semakin terbengong-bengong lagi. Kapan dua gadis ini bersikap seperti itu kepadanya? Sikap yang diperlihatkan persis terhadap kerabat atau keluarga sendiri. Mereka tertawa begitu bebas, lepas. Tapi ketika seseorang mengeluh di sana dan Seng Putri sadar, Tio Leng dan Sui Keng menutup mulut. Maka wajah mereka tiba-tiba memerah dan sadar bahwa baru saja mereka bersikap seperti terhadap rekan-rekan wanita. Tochus Yuman, kita lihat dia. Benar, dan aku akan mengambil minuman, Keng Boy. Urus dia dan hati-hati. Beng An tertegun. Ingatannya yang masih kacau ditambah kebingungan yang tiada henti membuat dia terbelalak memandang semua itu. Dia belum begitu jelas melihat Putri S tapi begitu dia mulai percaya dan sedikit tetapi pasti ingat ampun berjalan normal. Maka dia dapat menduga bahwa rupanya dia ditolong penghuni lembah S ini. Dan ia pun terkejut melihat Putri yang bangkit duduk itu, memandang, terpesona dan tergetar. Namun Seng Putri justru baru Syuman. Orang yang baru sadar tak dapat mengingat semuanya dengan cepat. Maka ketika Seng Putri belum tahu dan hanya pemuda ini yang bengong di tempat maka Sui Keng menolong Tochunya itu bangkit duduk, menyerahkan kursi. Dan saat itu Tio Leng muncul membawa segelas air putih. Selamat, kita berhasil menolong Kim Kong Cho Putri. Lihat dia sehat dan bugar di sana. Tapi ia masih terbengong-bengong, ia menyangka berada di kahyangan bersama kita, Tochu. Lihat pandang matanya masih belum pulih. Seng Putri terkejut dan ingat. Sui Keng telah memberinya kursi dan ia duduk di situ, anggun. Cadar tak menutupi mukanya lagi dan bengang melihat jelas wajah jelita itu, sepasang alis syita menjelirip yang indah, bibir yang merah basah namun membayangkan sikap dingin dari kebiasaan bertahun-tahun. Dan ketika bengang takjub dan menjadi kagum, ia begitu terpesona oleh wajah yang halus dan bulu lentik yang memikat itu maka Seng Putri juga baru sadar bahwa ada lelaki di situ. Pandang mati bengang akhirnya kuat menyambar dan Seng Putri pun menoleh. Dan begitu melihat bengang serta baju yang masih terbuka maka Putri S. berseru tertahan dan meloncat turun dari kursinya. Terjadilah pemandangan yang mengasyikan bagi dua pembantu ini. Putri S. maupun bengang tiba-tiba terbelalak, tak dapat disembunyikan lagi pandang mati bengang penuh kemesraan dan kekaguman. Sudah lama pemudain memang merasa jatuh cinta. Wajah itu kini dapat dilihat sebebas-bebasnya tanpa penutup lagi. Cuping hidung yang kembang kempis bagai hidung. Kelinci yang ketakututan atau sepasang metu yang bak bintang kejora dan terbelalak tidak berkedip itu. Dan ketika bengang merasa kagum akan mulut yang indah dengan bibir merah basah itu, mulut yang segar bagai tomat masak maka bengang tak dapat menahan diri lagi dan memuji dengan decak nyaring. Betapa cantiknya! Putri S. terkejut. Dia juga terkesima memandang pemuda ini. Jantungnya berdegup teringat betapa dia membuka kancing baju itu, menempelkan tangan di dada bengang dan betapa wajah serta pribadi pemuda ini menggetarkan sukmanya. Tapi begitu bengang memujinya dan kebiasaannya yang dingin muncul lagi, wajahnya memerah dan berkelebar tiba-tiba ia membentak dan pipi bengang ditampar. Di lembah es tak boleh ada orang kurang ajar, pelak. Bengang terpelanting. Pemuda ini jatuh terduduk, tidak mengeluh atau mengaduh melainkan semakin terbelalak memandang wajah jelita itu. Hanya bengang yang tahu betapa tamparan itu, meskipun keras, tidak menyakitkan. Seng putri tidak mempergunakan tenaganya alias menipu dua pembantunya itu, mereka mengira bengang kesakitan oleh tamparan kuat, terisi singkang misalnya. Maka ketika dua orang itu berseru kaget dan justru meloncat membangunkan bengang, menelong maka tiba-tiba pemuda itu tertawa bergelak. Tio Cici, Wan Cici, terima kasih. Aku tak apa-apa. Pukulan Seng putri malah membuat aku merasakan betapa lunaknya jari-jari tangan itu. Mundurlah, aku tak apa-apa. Seng putri memerah. Memang ia tidak mengerahkan tenaga ketika melakukan tamparan tadi. Entahlah, metu bengang begitu menggetarkannya. Suara nyaring dari tamparan itu hanyalah suara luar ketika telapaknya bertemu pipi bengang, tidak membekas apa-apa seperti seorang ibu menepuk seekor nyamuk di pipi anaknya. Seng anak tak akan kesakitan. Maka ketika hanya bengang yang tahu sementara dua gadis itu terbelalak memandang bengang. Menganggap pemuda itu tidak waras maka bentakan Seng putri membuat mereka terkejut dan memutar tubuh. Tio Cici, masukkan pemuda ini di ruang bawah tanah. Otaknya miring. Jaga dia baik-baik dan beri makan minum secukupnya. Seng putri berkelebatlah menyuruh dua pembantunya memasukkan bengang di ruang bawah tanah dan tentu saja kaget. Tapi ketika bengang tertawa geli dan mengangguk-angguk maka lebih aneh lagi pemuda ini menyodorkan lengan. Benar, masukkan aku ke penjara itu, Tio Cici, dan beri aku makan minum. Haha, kebetulan aku memang lapar. Dua gadis itu saling pandang. Mereka tiba-tiba ragu kepada pemuda yang gagah ini. Terguncangkah otak pemuda itu oleh luka dalam yang baru diderita? Ataukah pengobatan mereka tadi melampuai batas? Beng antak kuat lalu otaknya terganggu? Dan karena pemuda itu juga mengulurkan lengannya siap diikat maka tak. Pelak lagi dua gadis ini menjadi iban namun keharuan tiba-tiba timbul. Kim Kong Chu, kau rupanya belum sehat seluruhnya. Otakmu terganggu. Baiklah kami bawa ke ruanganmu tapi tak usah diikat. Kami akan menjagamu baik-baik. Beng antar kekehlah melihat sebelum pergi betapa pandang mata putri es tersirap jengah, bukan marah melainkan jengah. Dan karena bekas tamparan tadi juga tidak meninggalkan rasa sakit, jelas seng putri tidak bersungguh-sungguh. Maka Beng antar kebetulan kalau kini dimasukkan penjara bawah tanah lah dapat merasa bahwa seng putri harus melindungi muka, menjaga harga iri dan tak boleh bebas di depan orang lain, meskipun itu adalah dua pembantunya sendiri. Dan karena ia merasa pandang matu seng putri begitu gugup, jantungnya bergetar dan menunjukkan bahwa perasaannya bersambut. Maka Beng antar telah merancang bahwa ia akan datang dan menemui putri itu, berdua. Ia akan mencari kesempatan dan mudah baginya melakukan hal itu. Dengan ilmunya yang hebat Beng Tau Sin Jin ia mampu memasuki kamar seng putri itu, tak mungkin diketahui Tio Leng maupun Sui Keng. Maka ketika ia tersenyum-senyum dan dua gadis ini semakin menggeleng gelengkan kepala maka pemuda itu disangka miring otaknya dan masih menerima akibat dari bekas pukulan di dengkot pulau api. Mereka tentu saja tak tahu apa yang terjadi dan hanya pemuda itulah yang tahu, juga putri es tentunya. Maka ketika Beng An dibawa ke ruang bawah tanah dan duduk di situ, menerima makan dan minum akhirnya dua gadis ini menarik nafas dalam karena Beng An benar-benar seperti orang tidak waras. Betapa tidak, pemuda itu masih tertawa-tawa. Tingkahnya pun aneh karena sering duduk dan berdiri berulang-ulang. Hal ini karena sebenarnya Beng An tidak sabar untuk menemui putri es, jantungnya sudah berdegut dan berdebaran tak keruan membayangkan apa yang terjadi nanti. Dia tak akan sembunyi-sembunyi lagi. Dia akan menyatakan cintanya. Dan ketika dua gadis itu masih menunggunya di luar, berjaga dan mungkin akan melayaninya ini itu maka Beng An justru merasa kikuk, tak bebas. Jiwi Cici, kalian tinggalkan saja aku. Perutku sudah kenyang. Terima kasih dan tak usah berdiri di situ. Hektometer, kami menjagamu kalau ada sesuatu yang kau perlukan. Kami takut ada apa-apa denganmu, Kongcu. Tak usah khawatir dan biar kami tetap di sini saja. Haha, kalian takut otakku semakin miring lagi? Wah, terlalu ini. Aku tak apa-apa, Cici aku benar-benar merasa sembuh. Lihat, aku kenyang dan ingin tidur. Masa kalian harus mengawasi aku seperti anak kecil? Bagaimana kalau misalnya aku, eh ingin kencing? Dua gadis itu semburat. Mereka tertegur dan heran lagi bahwa bicara pemuda ini begitu genah, baik, jelas tidak menunjukkan tanda-tanda miring otak dan mungkin rupanya benar-benar sembuh. Dan ketika Beng An memegang celananya hingga dua gadis itu cepat melengos, Beng An tertawa hingga dua gadis itu cepat pergi. Maka bebaslah pemuda ini di ruang tahanannya. Tentu saja dia sengaja menggoda pura-pura ingin kencing. Tapi pemuda ini tak dapat melaksanakan maksudnya dengan segera. Hari masih cukup terang dan ditunggunya malam gelap. Waktu menunggu ini diisinya baik-baik, beristirahat dan duduk si Ulian, sama di, hingga benar-benar tenaganya pulih, apalagi setelah perutnya terisi. Dan ketika Beng An hampir tertawa namun menahan gelihatinya, di lubang kunci mengintai Tio Leng dan Sui Keng maka ia pun pura-pura tidur dan terdengar bisikan dua gadis itu bahwa dia rupanya sudah sehat. Aneh, apa yang terjadi dengan Kim Kong Choo In? Tadi suka tertawa dan senyum-senyum sekarang kelihatan tenang dan begitu gembira. Wajahnya berseri-seri. Mungkin pertemuannya dengan Tochoo tadi. Lihat, Tochoo kita pun beristirahat dan tak mau diganggu di kamarnya, Leng Cici, berkali-kali minta agar kita mengawasi pemuda itu. Kim Kong Choo dikhawatirkan miring otak. Tapi sekarang rupanya tidaklah telah dapat berbicara dengan baik, kemoy, dan gerak-geriknya pun normal. Aneh kenapa tadi seperti orang tidak waras. Aku pun juga tak mengerti, tapi semua itu diawali dengan tamparan Tochoo. Eh benar. Apanya yang benar. Tamparan itu, lihat. Ada sesuatu yang mencurigakan, kemoy. Coba lihat pik-pik pemuda itu. Aku tak melihat apa-apa. Bodoh. Itulah buktinya, kemoy. Kim Kong Choo ini rupanya merasakan sesuatu yang lain dari sini. Dan benar. Eh, heihik, mengerti aku. Kiranya ini dan ketika Tio Leng tertawa tapi menahan mulutnya, Seng Adi terbelalak dan memandang bingung. Maka gadis itu tentu saja bertanya apa yang dimaksud saudaranya ini. Khawatir jangan-jangan Seng Cici ini pun terpengaruh bengan. Tidak waras. Seng Cici, kau pun mulai tidak normal. Ada apa terkekeh-kekeh? Apa yang kau lihat dan rasakan di sini? Heihik, bodoh. Kau bodoh. Eh, tidakkah kau lihat tak ada bekas tamparan di situ, kemoy? Bukankah berarti tamparan Tocu tak meninggalkan rasa sakit bagi pemuda itu? Dan kita menyangka sebaliknya. Ah, pantas pemuda itu tertawa-tawa. Kim Kong Choo geli dan rupanya tahu. Sui Keng membelalakan mata. Mula-mula memang belum jelas benar tapi setelah pikirannya bekerja maka gadis itu pun terkejut. Dan ketika dia mengangguk dan tertawa mengerti, bengan disangka lelap dalam tidurnya maka gadis itu menarik oncinya meledakan geli. Buset, kita tertipu. Ah, ini kiranya. Leng Cici. Pantas, kalau begitu, heihik, tahu aku dan keduanya yang berkelebat pergi dengan tertawa-tawa lalu membuat bengan tersipu merah namun damdiam memuji dua pembantu puteri es itu cerdik. Meskipun baru tahu belakangan akan tetapi rahasia itu terbuka juga. Puteri mereka melakukan tamparan semu. Dan ketika bengan menyeringai dan tertawa juga, merah maka malam itu ia tak dijaga dan ini membuat bengan bebas. Ia telah mendengar puteri sendirian di kamar, bagus. Tak sukar begini menemui puteri itu. Dan ketika bengan berkelebat mengeluarkan Beng Tau Sin Jin-nya maka bagai siluman pemuda ini lenyap terganti sosok tipis asap putih yang melucur lewat tembok. Melalui pintu atau tidak sama saja. Beng Tau Sin Jin adalah ilmu roh yang membuat pemuda itu mampu menembus segala benda-benda kasar, dinding atau baja setebal apapun. Maka ketika ia bergerak dan lenyap dari kamar itu Beng Am pun melewati berbagai ruangan dengan mudah untuk akhirnya tiba di kamar Seng Puteri. Beng Am tertegun. Sesampai di pintu tiba-tiba ia mendengar suara tangis perlahan saja dan hati pun tergerak. Suara siapa lagi itu kalau bukan Seng Puteri. Dan ketika ia masuk dan berada di dalam kamar maka benar sejak puter Jas duduk di meja menopangkan dagu menghadapi sebuah gembar yang bukan lain dirinya. Beng Am terkejut. Tak diduganya sama sekali bahwa puteri S. menggambar wajahnya begitu cermat dan tepat. Wajah dirinya terlihat jelas di situ, gagah dan tampan dan Beng Am kagum. Kalau bukan seorang ahli lukis tak mungkin gambar itu dapat dibuat sedemikian persis. Pit dan tinta hitam itu masih di tangan, basah. Dan ketika Beng Am menarik nafas dalam dan melepaskan Beng Tau Sinjinnya, muncul dan membuat gerakan maka puter Jas terkejut dan kontan membalikan tubuh. Kau. Beng Am mengangguk. Pit di tangan kanan itu gemetar namun Seng Puteri tiba-tiba membuang gambar di atas meja itu. Tepat mengenai tinta dan tergulinglah botol itu mengeluarkan isinya, gambar seketika menjadi basah, hitam. Dan ketika Beng Am terkejut namun berseru keras, menyambar dan menyelamatkan sisa gambar maka Seng Puteri membentak dan menerjangnya. Kim Beng Am, ada apa kau memasuki kamar seorang wanita? Pergilah, keparat. Beng Am mengelak. Tunggu, serunya jangan ribut dan gaduh di kamar ini, puteri. Aku. Datang tanpa diketahui siapapun. Tahan dan jangan biarkan para pembantumu tahu. Kau Seng Puteri berapi-api menahan serangan, merah padam. Berani kau bicara seperti itu? Berani kau merampas milikku? Keparat kembalikan itu, Beng Am. Jangan bersikap tak tahu malu atau aku membunuhmu hektometer. Beng Am tersenyum getir, menarik. Napas lagi. Agaknya tak perlu ada yang perlu disembunyikan agi di antara kita, puteri. Aku datang untuk membuat pernyataan. Aku tidak bermaksud membuat ribut. Dengarlah dan bolahkah aku bicara? Seng Puteri menggigil. Melihat Beng Am masih membawa lukisannya itu maka Seng Puteri merah padam, ia hendak bergerak akan tetapi Beng Am mendahului, menyimpan dan menyembunyikan lukisan itu di dalam bajunya, tak peduli betapa baju pun menjadi kotor oleh tinta. Dan ketika puteri itu melotot namun Beng Am tenang-tenang saja, tersenyum dan senyumnya membuat Seng Puteri gelisah maka pemuda itu membungkuk menjurah hormat. Maaf, puteri, aku ingin mulai bicara. Bolahkah? Hektometer, kau mau bicara apa Seng Puteri mengepalkan tinju? Kalau mau bicara tak usah berbelit-belit, Beng Am, dan kembalikan barang milikku itu. Mudah, Beng Am tersenyum lebar. Aku ingin menyatakan sesuatu, puteri dan kalau kau siap mendengarnya apapun ku berikan. Tak usah banyak cakap, cepatlah. Bentakan ini tak membuat Beng Am kegar. Dia bahkan melangkah maju dan puteri pun mundur. Metu indah yang terbelalak itu melebar, seperti takut akan tetapi juga marah. Dan ketika Beng Am berhenti dan Seng Puteri juga berhenti maka Beng Am tersenyum melihat puteri telah mepetembok, tak sadar. Pertama aku ingin mengucapkan terima kasih, Beng Am berkata. Sedangkan yang kedua adalah. Hanya itu Seng Puteri membentak. Keparat, untuk ini tak perlu kau memasuki. Kamarku, Beng Am. Tak perlu bersikap seperti ini. Kau kurang ajar. Nanti dulu, jangan memotong. Beng Am bergerak maju, tiba-tiba menyambar lengan puteri itu. Kedua adalah yang terpenting, puteri. Yakni aku mencintaimu. Bukan main kagetnya Seng Puteri. Ia tertangkap dan tak dapat mundur, berteriak karena membentur tembok. Dan ketika saat itu Beng Am selesai mengucapkan kata-katanya maka puteri S terbelalak dan aneh sekali metu yang indah itu terpejam. Pandang metu Beng Am yang demikian tajam dan sungguh-sungguh tak dapat dilawannya. Beng Am memandangnya dengar sinar metu meseralak begitu meserah dan lembut hingga jantung Seng Puteri seakan tertusuk. Pandangan itu menembus jantungnya. Tapi ketika Beng Am memperat cekalannya dan puteri sadar tiba-tiba gadis itu memberontek dan melepaskan tendangan ke perut Beng Am. Lepaskan aku. Beng Am terlempar. Tidak seperti ketika melakukan tamparan adalah kali ini gadis itu. Bersungguh-sungguhlah terguncang dan tiba-tiba menjadi marah. Rasa malu membuatnya panik. Pernyataan pertama dari seorang pemuda itu membuatnya tak keruan, Seng Puteri merah padam dan menggigil. Tapi ketika ia merasa bahwa jari-jarinya digenggam Beng Am dan betapa pemuda itu hendak menariknya ke depan mendadak. Gadis ini melepaskan diri dan perut Beng Am yang menjadi sasaran membuat pemuda itu terlempar dan terbanting. Des Beng Am menggeliat. Untung bahwa Seng Kangnya bekerja otomatis, kalau tidak tentu isi perutnya wancur. Tapi karena tendangan itu amatlah hebat dan betapapun ia merasa melilit, Beng Am tak segera bangun maka Puteri S. berseru tertahan dan bercat melihat pemuda itu roboh lagi. Bunuhlah, Beng Am tiba-tiba berseru, lirih. Kau bunuh pun aku tetap menyatakan cintaku, Weiling. Tak ada orang yang dapat menghalangiku biar dewa atau iblis sekalipun. Kau Puteri ini menggigil. Kau, kau tak apa-apa. Beng Am melengap. Apa? Kau tendanganku tidak terlalu kuat? Kau tak sakit? Beng Am tiba-tiba tertawa geli. Perut yang melilit seketika lenyap, Beng Am bangun dan berseri-seri memandang gadis itu. Puteri S. tampak khawatir, gelisah akan keselamatannya. Dan ketika Beng Am maklum apa artinya ini maka ia pun melangkah maju dan berseru, Ah, perasaanmu menyambut hatiku, Weiling. Kau menyambut cintaku. Terima kasih. Tapi ketika Puteri berkelit dan mementak marah tiba-tiba Puteri itu menyerang lagi dan menendang tiga kali berturut-turut. Beng Am, kau penipu. Kau mempermainkan aku. Keparat. Beng Am terkejutlah tak menduga kemarahan ini dan menerima tendangan lagi, mencelat dan terlempar menabrak dinding. Dan ketika ia mengeluh bergulingan menjauh, Seng Puteri benar-benar marah maka pemuda itu berkelit sana-sini ketika mendapat pukulan dan tendangan. Namun Beng Am tak melawan. Pemuda ini, setelah berteriak dan menghindar sana-sini akhirnya menyerah dan memberikan tubuhnya. Suara bak-bik-buk pukulan membuat muda itu babak belur. Dan ketika Seng Puteri mencabut pedang dan Beng Am pucat maka bertiup angin dingin dan sesosok bayangan langsing berseru perlahan. Bagus, bunuhlah pemuda itu, Weiling. Tunjukkan padanya bahwa penghuni lembah S tak akan jatuh cinta kepada siapapun. Gadis itu terkejut bukan main. Wiwi Moli, bibi gurunya muncul bagai iblis. Beng Am meloncat bangun dan pucat, terhuyung, lah tak tahu siapa wanita ini namun pengaruh dan wibawanya mendirikan bulu Roma. Puteri S yang dingin rasanya masih lebih dingin lagi, Beng Am mengkirik. Namun ketika pedang itu dijatuhkan dan gadis ini berlutut maka Beng Am tertegun. Supek Bo, pemuda ini, dia-dia. Aku tahu. Dia mengganggu Muwe Iiling, karena itu bunuh dan lenyapkan dia. Ambil pedangmu. Tidak, dia-dia. Apalagi pedang melayang dan tiba-tiba disambar wanita ini. Kau betul, Weiling, pemuda ini mengacau perasaanmu. Terimalah dan bunuh dia. Pedang bergerak dan menyambar gadis itu. Weiling, puteri S menangkap dan menerima. Tapi ketika dia mengguguk dan menggelengkan kepala maka dia meletakkan pedang tersedu-sedu berseru. Aku-aku tak sanggup, Supek Bo. Aku tak dapat membunuhnya. Hektometer, karena kepandaiannya amat tinggi? Tidak, bukan itu. Dia, dia. Wanita ini berkelebat dan tiba-tiba menyambar Beng Am. Pemuda yang sejak tadi tertegun dan membelalakan matu itu tiba-tiba berseru kaget. Cepat dan kuatau-tau lehernya dicengkram. Dan ketika Beng Am tak dapat melepaskan diri dan terkejut bukan main maka ia pun dilempar ke arah puteri S dalam keadaan tertotok. Bukan main hebatnya wanita itu. Weiling, sekarang aku sudah melumpuhkannya. Ambil pedang itu dan bunuh dia. Gadis ini mengguguk. Beng Am yang dilempar dan jatuh di dekatnya dipandang dengan air matu bercucuran, sejenak pandang matanya membuat Beng Am tergetar. Matu itu sayu dan redup. Dan ketika gadis ini menggeleng dan Beng Am kaget oleh kelihayan wanita ria priapan itu maka Weiling berseru tak mengangkat pedangnya. Supekbo, aku-aku benar-benar tak sanggup. Dia, dia tak dapat ku bunuh. Hektometer, bukankah kau telah mencabut pedangmu? Bukankah kau telah menghajarnya? Jangan main-main, di depanku kau harus bersungguh-sungguh, Weiling. Bunuh pemuda ini atau kau menerima hukuman? Aku, aku menerima hukuman apa? Benar, aku tak sanggup membunuhnya, Supekbo. Aku, aku tak dapat melakukannya. Beng Am berdesir dan kaget serta girang. Matu gadis itu memandangnya sayu dan segala kebengisan yang tadi tampak sekarang hilang musnah. Dari pandang matu itu bahkan memancar sinar mesra. Dan ketika beng anter belalak dan masih lumpuh maka wanita yang ternyata bibi guru gadis itu berkelebat dan kini menyambar tengkuku Weiling, suaranya dingin dan menyeramkan ketika berkata. Weiling, kau mencintai pemuda ini? Kau berani melanggar perintahku gadis itu terseduh-seduh, tak menjawab bagus. Kalau begitu kau harus menerima hukuman, Weiling, minggat dari lembah es atau kubunuh. Aku memilih yang kedua. Aku tak dapat meninggalkan tempat ini, Supekbo. Aku ingin mati di tanganmu. Kalau begitu terimalah kematianmu. Tapi ketika tangan wanita itu bergerak dan siap menghantam kepala gadis ini mendadak berkelebat bayangan Tio Leng dan Suikeng. Supekbo, tahan, des-des gadis itu menangkis pukulan Wiwi Moli dan mereka. Mencelat bergulingan. Wiwi Moli terkejut dan Beng An serta Puteri S juga terkejut. Beng An berseru keras melihat gerakan tangan wanita itu tahu bahaya mengancam Weiling tapi tak dapat berbuat apa-apa. Dia lumpuh tertotok. Tapi ketika dua gadis itu datang menolong dan mereka sudah bergulingan meloncat bangun, menggigil maka keduanya berlutut dan bersiap-siap di belakang junjungannya ini. Supekbo, atas nama seluruh penghuni lembah ampunkanlah Tocula tak bersalah. Kami yang membawa pemuda itu dan kamilah yang bertanggung jawab. Hektometer, apa maksudmu? Kami yang menyelamatkan pemuda ini dari pukulan orang-orang Pulau Api, Supekbo, dan kami yang membawanya kepada Puteri. Kalau terjadi hal-hal lain yang menjadi akibat sampingan dari hadirnya pemuda ini maka itu berawal dari kami. Kamilah yang bersalah, kami yang patut menerima hukuman. Benar, bayangan-bayangan lain berkelebat. Kami yang bersalah dan menjadi. Sebabnya, Supekbo, kalau kau hendak menghukum maka kamilah orangnya. Wiwi Moli terbelalak dan melebarkan mata. Yosio Chia, dan lain-lain tiba-tiba bermunculan satu persatu. Kamar itu menjadi penuh sementara di luar masih tampak murid-murid yang lain. Dan ketika sekejap kemudian tempat itu penuh orang, tangis dan isak gentar membayang di wajah-wajah yang pucat maka seluruh penghuni rupanya telah berkumpul di situ dan bengan serta Puteri Es terkejut. Ini lagi-lagi di luar dugaan mereka. Hektometer bagus. Kalau begitu pilih satu di antara dua. Kau mampus atau meninggalkan tempat ini secepat mungkin, Tio Leng. Sekarang atau aku habis sabar? Tidak. Puteri Es berseru yang bersalah adalah aku, Supek Bu. Ini persoalanku dengan pemuda itu bukan mereka dengannya. Tio Leng dan lain-lain tak ada sangkut pautnya. Hektometer maksudmu ini adalah persoalan hati antara kau dan pemuda itu? Maksudmu bahwa kau tak dapat melaksanakan perintahku karena kau mencintainya? Aku, aku tak tahu. Bohong. Kau mencintainya, Weiling. Kau jatuh hati. Kau telah melanggar larangan lembah es dan merupakan pelanggaran berat. Aku siap dihukum, gadis itu terseduh-seduh. Aku tak ingin bicara tentang ini, Supek Bu. Aku memilih kematian dan siaplah menurunkannya. Tidak dua pembantunya berseru. Kami yang bersalah, Tocu. Kami yang menjadi gara-gara. Kalau dulu kami tak menerima pemuda ini dan tak mempertemukannya denganmu tentu tak akan ada kejadian ini. Kami yang patut dibunuh dan kau bebas. Dan kami mengikuti jejak Tio Cici. Yolin berseru dan mengguguh pula, mati satu mati semua, Tio Cici. Ingat perjanjian kita di awal pembicaraan. Wiwi Moli terbelalak wanita ini melengking lirih ketika hampir serentak semua murid mendukung pernyataan gadis baju merah. Itu. Membunuh Tio Leng berarti harus membunuh semuanya pula. Tak mungkin ini. Dan ketika wanita itu mengibaskan lengan dan dua gadis itu mencelat maka Wiwi Moli telah menyambar gadis berpakaian serba putih itu. Wiiling, kau merusak tatanan lembah es kalau begitu kau harus pergi. Gadis itu menjerit. Gerakan wanita ini membuatnya terlempar dan mencelat jauh, langsung melampaui kepala anak-anak murid dan mereka yang melihat berteriak kaget. Demikian jauh gadis itu terlempar hingga melewati jurang dan bukit-bukit, langsung keluar dari lembah es. Dan ketika semua menjerit dan Tio Leng maupun Sui Keng berseru tertahan maka bengan disambar wanita itu dan membuat yang lain terkesiap. Dan kau adalah biang gara-gara. Mampus atau susul kekasih menbocah dan jangan kembali lagi ke sini. Tio Leng dan semuanya terbelalak pucat. Tadinya mereka hendak menerjang dan melindungi bengan kalau pemuda itu dipukul. Tapi ketika pemuda itu hanya dikibas dan melayang jauh, menyusul puteri es maka bengan pun melewati kepala anak-anak murid dan untuk kedua kali mereka itu berteriak memanggil namanya, satu di antaranya adalah H.W.A. Seng. Kim Kong Chu bengan tak mendengar lagi karena telinga tertutup oleh desau angin yang amat keras. Begitu hebatnya lemparan itu hingga ia seakan ditiup mulut raksasa, bagaikan benda kecil yang ringkih dan amat lemah. Dan ketika bukit dan jurang-jurang dilewati dengan amat cepat di bawah kakinya, bangan mengeluh dan tak dapat berbuat apa-apa maka pemuda itu terus keluar dari lembah es dan berdebuk jauh di perbatasan. Penghuni lembah berhamburan. Yang pertama kali meloncat adalah Tio Leng, lalu Sui Keng dan disusul Yosio Chia dan lain-lain. Ratusan anak murid menyambar bagai walet-walet hitam. Malam hanya diterangi bulan dan bintang-bintang. Dan ketika mereka itu berteriak dan mengejar bengan maka di sana pemuda itu mengeluh dan terbanting dengan amat keras. Kalau bukan bangan yang mengalami tentu remuk tubuhnya, paling tidak patah kaki atau tangannya, dan karena pemuda itu masih tertotok dan tak mampu membebaskan diri maka wailing muncul dan tersedong menghampiri pemuda itu, membebaskan totokan. Kongcu, kita telah menerima hukuman supek bu. Pergilah dan jangan ke sini lagi. Bangan terhuyung, melompat bangun. Tiba-tiba ia menjadi begitu terharu akan semua yang menimpa gadis itu. Puteri S. adalah tokoh terhormat tapi kini diusir mentah-mentah. Ini gara-gara dia. Maka ketika totokan dibuka dan ia dapat bergerak lagi, gadis itu memutar tubuh maka bengan menangkap dan memanggilnya menggigil. Wailing, tunggu dulu. Gadis itu mengelaklah terseduh-seduh menghindari tangkapan bengan hingga pemuda itu mengenai angin kosong. Tapi karena bengan terus mengejar dan tak mau sudah, punggung baju itu akhirnya tertangkap. Maka bengan berseru agar gadis itu tak meninggalkannya. Wailing, tunggu. Aku mencintaimu. Berhenti dan dengar kata-kataku atau kau boleh membunuhku. Wailing atau gadis ini menutupi mukala tak memberontak lagi ketika ditangkap, bahkan ketika dipeluk pun ia tak melawan. Dan ketika bengan menggigil dan mendekap tubuh itu, haru dan penuh kasih sayang maka pemuda ini gemetar bicara. Ling Moi, kita berdua telah sama-sama diusir dari lembah es tapi kau paling berat. Biarlah aku melindungi dan jiwa raga ini untukmu. Gadis itu terseduh-seduh. Sikapnya yang dingin dan keras tak tampak lagi di sini, hancur, luluh oleh cinta. Dan ketika bengan mendekapnya penuh kasih sayang dan mengelus-elus rambutnya maka pemuda itu pun basah air meto oleh keharuan yang dalam. Tak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulut pemuda ini namun getar dan cintanya tertangkap jelas. Jari-jari bengan yang menggigil dan mengusap rambut itu menyatakan segalanya. Dan ketika puteri itu mengguguk dan membenamkan mukanya di dada bengan maka pemuda ini menangis penuh bahagia. Ling Moi, kau-kau menerima cintaku. Bukan? Kau tak akan menyalahkan aku, bukan? Semuanya mungkin kesalahanku, Ling Moi, tapi aku tak dapat melupakanmu sejak berpisah di lembah es aku seperti orang linglung. Aku tak enak makan dan tidur. Gadis itu tak menjawab masih terseduh-seduh. Tapi ketika lengannya balas memeluk pinggang bengan dan betapa lengan itu gemetar dan seperti kelinci ketakutan maka bengan menyambar lengan ini dan membawanya ke hidung. Lalu begitu dia mencium dan seng puteri menangis maka bengan tak tahan menengadahkan wajah itu menghadap kepadanya. Dan betapa cantik serta mengharukannya wajah itu. Bengan terpesona. Ling Moi, kau mencintaiku, bukan dia bertanya, metu itu terpejam. Kalau benar, jawablah, Ling Moi, agar aku tak ragu. Kau sudah tahu lebih dari itu. Aku tak perlu menjawabnya, Kim Kong Chu. Kau tahu apa yang ada di hatiku. Apa? Kau memanggilku Kong Chu, cuan muda. Terlalu, kita sekarang satu, Moi Moi, bukan orang lain. Jawablah pertanyaanku dan diamblah kalau benar. Puteri es membuka matu dan heranlah tak tahu apa maksud bengan ketika tiba-tiba pemuda itu mencium bibirnya. Sentuhan halus lunak ini bagai aliran listrik yang mengejutkannya lah diminta membuktikan cintanya dengan diam kalau dicium. Dan ketika ia tersentak namun dam saja, bengan segera melumat bibir itu maka Seng Putri pun mengeluh dan terbang ke langit bahagia, terseduh dan menyambut bengan dan alangkah girangnya hati pemuda ini. Bengan melumat dan mencium lagi penuh mesra, Seng Putri menggigil dan roboh. Lemas. Tapi ketika bengan menahan dan gadis itu menyembunyikan muka maka mereka tak sadar bahwa Tio Leng dan kawan-kawan sudah ada di situ, muncul. Kim Kong Chu. To Chu. Dua muda muri ini kaget. Mereka tahu-tahu melihat betapa semua anak murid sudah berlutut di situ, melirik dan tersenyum-senyum memandang mereka. Dan ketika keduanya seketika menjadi narah dan malu maka Putri S melepaskan diri dan merenggut tubuhnya dari bengen. Tio Cici, ada apa kalian kesini? Kami maaf, gadis itu tersenyum dan mengusap air matanya, Haru. Kami ingin mengucapkan selamat jalan, To Chu. Dan, dan harap Kim Kong Chu melindungimu baik-baik. Benar, dan mungkin kami juga akan menyusul. Berangkat dan pergilah lebih dulu, To Chu. Kami akan mengikutimu dan jumpa lagi di daratan besar. Putri S terkejut. Dua pembantunya tiba-tiba bangkit dan memeluknya. Tio Leng yang semula dapat menahan air matah, tiba-tiba tak dapat menguasai diri lagi, gadis itu terseduh-seduh. Dan ketika Sui Keng juga mengguguk dan meledak dalam tangis maka semua yang tadinya bahagia melihat adegan Putri mereka mendadak tunduk dan menangis pula. To Chu, jagalah diri baik-baik. Kami tak akan lama pula dilembah. Kami akan pergi dan menyusulmu. Yo Sumo yang akan mengatur tempat ini. Benar, dan pergi serta doa kami untukmu, To Chu. Kim Kong Chu pemuda yang tepat untukmu dan kami percaya. Mungkin kami akan berkunjung ke rumahnya. Seng Putri pun tak dapat menahan diri. Akhirnya dia menangis dan berangkulan dengan pembantunya ini, yang lain menambai dan suasana pun menjadi berisik. Bulan dan bintang gemintang meredup sayu, rupanya mereka pun dapat terharu oleh kejadian di muka bumi ini. Namun setelah Tio Leng melepaskan diri dan mampu menguasai keadaan maka gadis itulah yang lebih dulu menyadarkan semuanya, mundur dan mengungkuk. Sudahlah, pergi dan berangkatlah, To Chu kami mengiringimu dengan doa seluruh. Penghuni, selamat jalan dan mudah-mudahan kita bertemu lagi. Beng An terharu melihat ini. Ia merasakan betapa besar cinta kasih murid-murid lembah kepada putrinya. Namun karena putri telah diusir dan ini semua gara-gara dia maka bengan berkata di depan dua gadis itu. Tio Cici, Wan Cici, maafkan aku. Semua ini gara-gara aku. Kalau aku tidak datang dan mengganggu kalian tak mungkin akan terjadi semuanya ini. Aku berjanji dan bersumpah menjaga putri kalian dan jiwa serta darahku ku siapkan untuknya. Kami percaya, gadis itu tersenyum. Kodrat rupanya harus memutar roda. Kehidupan kami, Kong Chu. Semuanya telah terjadi dan kami tak perlu menyesal. Justru kami bangga, kau satu-satunya pemuda yang tepat untuk menjadi jodoh putri. Pergilah dan selamat jalan. Salju tiba-tiba turun. Hawa udara yang dingin tiba-tiba bertiup, menerpa dan membuat orang menggigil namun anak-anak murid sudah. Mengerahkan Sien Keng. Mereka cepat menghangatkan tubuh begitu serangan datang. Dan ketika Tio Leng mundur dan membungkuk sekali lagi, para murid berdiri dan memandang sedih maka seseorang tiba-tiba meloncat dan berseru. Kim Kong Chu, selamat jalan dan hati-hati. Aku pribadi mohon agar jagalah putri seperti dulu kau menjaga dan melindungi aku. Kiranya Hwe Aseng. Gadis itu, yang mengguguk dan tak dapat menahan tangisnya tiba-tiba berlutut di kaki bengan dan putri S, mencium dan memeluk kaki majikannya penuh haru. Dan ketika putri S tertegun dan melihat sebelah telinga gadis itu yang buntung maka putri mengangkatnya bangun dan memeluk. Hwe Aseng, kau adalah pelayan dan murid lembah S yang setia. Aku menyesal memperlakukanmu sekejam itu. Biarlah ini ku tinggalkan untukmu dan kenanglah aku seperti biasa Seng Putri melepaskan tusuk rambut bermata giyok, menancapkan itu di rambut pelayannya dan tentu saja gadis ini semakin terseduh-seduh. Kehormatan besar baginya menerima langsung hadiah itu. Maka ketika ia menjatuhkan diri berlutut namun Seng Putri mengangkatnya bangun, mencium pipinya maka pelayan ini semakin melambung saja oleh cinta kasih dan keharuan yang dalam. Hwe Aseng, berkat kaulah aku bertemu Kim Kong Chu. Selamat tinggal dan jaga baik-baik tempat kita. Hektometer, nanti dulu, Bang An menahan dan memegang pundak gadis itu. Tanda petik. Putrimu telah memberikan tanda matanya biarlah aku juga, Hwe Aseng. Hanya aku tak memiliki benda berharga, kecuali ini. Simpanlah dan siapa tahu ada gunanya. Pemuda itu melepaskan kancing bajunya dan Putri S. Merahlah teringat ketika membuka baju pemuda ini sewaktu mengobati bengan, semburat namur melirik tersenyum. Dan ketika Hwe Aseng menerimanya dan mencium benda itu, menyimpannya baik-baik maka bengan menepuk gadis itu dan mengangguk. Sekarang cukup, selamat tinggal dan maafkan semua kesalahanku. Meledaklah sedusnya dan lagi. Para murid yang semula diam dan dapat menahan tangis tiba-tiba tak mampu menahan diri lagi. Bengan melambai dan menggandeng Putri mereka. Lalu ketika Seng Putri juga melambai dan terisak ditahan, memutar tubuh maka dua orang itu berkelebat dan lenyap di kegelapan malam. Tocu! Tocu! Seng Putri menggigit bibir kuat-kuat. Murid-murid berteriak tapi gadis ini tak mau menoleh, hancur perasaannya oleh seruan itu. Dan ketika Tio Leng dan Sui Keng juga menahan tangis mereka, meledak dan akhirnya saling tubruk maka hujan air matu terjadi di perbatasan ini. Mereka hanya melihat dua bayangan hitam bergerak di tengah malam, menjauh dan akhirnya lenyap merupakan titik kecil yang tak mungkin terlihat lagi. Dan ketika semua saling rangkul dan sedusnya dan terjadi sampai pagi maka murid-murid lembah ternyata tak meninggalkan. Tempat itu sampai matahari terbit di timur. Mereka akhirnya terpaku dan memandang hamparan es dengan matu kosong. Daratan di seberang tampak hening, gumpalan es membeku dan tampaknya sedih ditinggal seseorang. Namun setelah matahari cukup tinggi dan Tio Leng menggerakkan anak murid kembali maka mereka memutar tubuh dan isak tangis masih terdengar di sana-sini. Lembah es kehilangan tokohnya dan wajah pepun terasa muram. Keputusan yang telah dijatuhkan sesepuh mereka tak mungkin ditarik. Putri telah diusir. Dan ketika untuk hari-hari berikut wajah lembah ini semakin muram, apalagi setelah Tio Leng dan Sui Keng menyusul pergi maka Yolin yang menggantikan kedudukan selama berhari-hari menangis terus. Wajah gadis itu sembap dan pipi pun bengkak. Berbeda dengan kepergian putri es yang diketahui semua anak murid adalah Tio Leng dan semuanya ini tak mau diketahui. Mereka lenyap setelah sehari sebelumnya melepas pesan-pesan, gadis baju merah itulah yang menerima. Dan ketika suasana lembah menjadi muram dan penuh duka maka bengan dan kekasihnya telah jauh meninggalkan lembah es untuk memulai babakan sebuah kehidupan baru terutama bagi putri yang kini meninggalkan istananya itu, jauh dari pelayanan hamba sahaya dan kesenangan duniawi. Hal yang membuat bengan kian terharu. Tapi sementara penghuni lembah terisi kedukaan adalah dua muda-mudi ini melakukan perjalanan dengan bahagia. Mula-mula bengan merasa bingung. Di hari pertama meninggalkan lembah es maka yang menjadi pokok persoalan adalah makanan sehari-hari. Tak gampang bagi putri ini untuk makan seadanya saja, sayur misalnya. Dan ketika siang itu bengan memetik sayur dan merebusnya dengan garam dan sedikit bumbu-bumbu maka seng putri muntah. Maaf, bengan gugup. Kau rupanya tak tahan untuk makan seperti ini, Ling Boy. Aku lupa bahwa selama ini makananmu terjamin dan serba enak. Ah, biar ku cari seekor kelinci dan kita panggang. Bengan berkelebat dan tak lama kemudian datang lagi. Mereka masih berada di dalam hutan setelah semalam menyeberangi lautan. Atas petunjuk putri pemuda ini dapat menemukan daratan jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri. Dan ketika mereka tiba di hutan namun semuanya masih serbeles, Beng An tak tahu berada di mana maka sayuran sederhana yang tak dapat dimakan gedis itu membuat pemuda bingung mencari pengganti. Dan seekor kelinci gemuk telah berada di tangannya. Akan tetapi sial, karena Beng An hanya membawa garam dan sedikit lemak beku maka kelinci itu pun tak dapat diolah macam-macam. Beng An mengulitinya dan memanggangnya seperti gaya seorang padang pasir, serba sederhana dan tidak lengkap. Dan ketika sepotong paha itu dikunyah namun seng putri menghentikan gigitannya maka Beng An melihat betapa putri itu mau muntah. Amis, kurang bersih, Beng An. Kau terburu-buru. Atau mungkin aku yang terbiasa dimanja. Hektometer, aku bodoh. Sayang tak kutemukan penduduk dusun di sekitar sini. Moi-moi kalau ada tentu kuambilkan langsung dari mereka. Coba yang ini saja dan buang paha itu Beng An memberikan hati dan jantung kelinci, membersihkannya lebih bersih tapi daging itu terasa kenyal, alot. Dan ketika seng putri menarik napas dan menggigitnya gemas akhirnya benda itu memasuki mulutnya tapi Beng An merah pada melihat pelayanannya kurang memuaskan. Dia sendiri jadi tak tertarik kepada sepotong paha lain dan membuang itu, jengkel. Dan ketika seng putri terkejut tapi tertawa maka gadis itu berkata agar Beng An tak usah gusar. Sudahlah, rupanya perutku belum terbiasa dengan kere hidupmu. Kau sudah biasa berkelana, makan dan minum seadanya. Biarlah aku berlatih tak memanjakan perutku, Beng An. Betapapun aku sekarang juga bukan seorang putri. Hektometer-hektometer, nanti dulu. Kalau ada ibuku atau enciku di sini tentu dapat kuhidangkan yang lebih baik, moh-moy. Sayang bahwa dulu aku enggan mempelajari resep memasak ibuku. Aku akan terbiasa, sudahlah, dan ketika gadis itu bangkit mencari air minum, maka Beng An sadar bahwa dia belum menyiapkan itu, meloncat dan buru-buru mencari itu dan dengan tergesa dia membawa sehelai daun talas. Dengan inilah dia menampung air jernih. Tapi ketika seng putri berkerut kening memandang daun itu, melihat seekor semut hitam maka hampir ia muntah namun diterima dan diteguknya air itu. Dan Beng An segera melihat semut ini. Kurang ajar bentaknya. Berani benar kau mengotori daun ini. Beng An memijat dan semut itu mati. Seng putri tersenyum dan Beng An serba salah. Dia sadar bahwa seng putri terbiasa hidup yang bersih-bersih. Di istananya semua cawan dan gelas minum tentu terbilas baik, sekarang masih harus minum dari setangkai daun talas tapi bersemut. Maka ketika Beng An semakin hati-hati dan memberikan makanan atau minuman secara seksama akhirnya Beng An melihat bahwa dia dan seng putri tak memiliki pakaian lain kecuali yang menempel di tubuh mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!